Intro Sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Uya begini Ada pertanyaan dari Teman Umpamanya ada seseorang Yang di anggota Wudunya ada Lukanya Kira-kira ininya Cara bersucinya bagaimana Apa harus dengan tayamun juga Karena luka tadi tidak boleh Terkena air Agar cepat sembuh Begitu kira-kira pertanyaannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adalah tentang luka Dibahas di dalam ulama Dalam fikir syafi'i Ada luka yang tertutup dan tidak tertutup Nanti babnya gede namanya Jadi gini Dibedakan antara luka di tempat mudu Atau di tempat tayamun Atau di tempat selain mudu Ada tiga ya Tempat tayamun wajah dan tangan Ada tempat bukan tempat tayamun Tempat pudu Jadi sisanya Tangan berarti tinggal apa? Kepala Sama kaki Ini dibedakan ibu Kalau luka ibu adalah Kalau lupa ibu adalah di punggung Ya wudunya ya nyantai Kenapa yang pikirin? Lukanya di punggung Wudu pakai punggung? Ya enggak dong Lukanya di mana dulu Kan gitu ya Ada luka mau wudu Ya wudu aja Mau lukamu di punggung kok Di betis Di lutut Ya wudu saja Enggak ada masalah Luka aku di kaki Ini baru masuk Jika luka di kaki bagaimana? Kan begitu Dibungkus atau tidak? Kalau tidak dibungkus Tidak bisa kena air Ya jangan dikenai air Makanya Kalau lukanya di kaki Berarti kaki itu anggota wudu Bukan anggota tayamum Kalau itu anggota wudu Dalam matab syafi'i dulu ya Kita hadirkan Syafi'i dan berat Pahalanya gede Saya sendiri enggak kuat Kalau urusan begini Pernah sakit Gila-gila sakit Enggak bisa pakai matab syafi'i Akhirnya kok Egois benar Selalu ngeluarkan fatwa matab syafi'i Sementara saya sendiri Tidak mampu menjalankannya Sehingga harus berbalik Ke matab malik nanti ya Ini matab syafi'i dulu Saya kemana sakit Ini harus ngulang Harus ini Baik itu Kalau lukanya adalah di kaki Kaki Misalnya telapak Apa? Punggung telapak Punggung kaki Apa yang namanya? Ini punggung tangan Kalau kaki begininya lah Berarti kan wajib disirap ya Kalau begini Maka wudu biasa Untuk wajah dan tangan Kepala Kemudian basuh kaki Yang bisa dibasuh Ya tapi ini ada bolong Yang bagaimana ini Belum Tidak boleh kena air Yang tidak boleh kena air Jangan dikasih air Maka gimana caranya ini Agar resah Dalam matab syafi'i Setelah itu Kamu tayamum Tayamumnya bukan lukamu Kau tabur debu Bukan Tapi tayamumnya adalah Tayamum di wajah dan tangan Kenapa? Tayamum ini adalah Untuk menggantikan Yang luka Yang tidak bisa kena air Baik Dan sholatnya Tidak perlu diulang Selesai Baik Kalau ternyata Luka Kalau karena di kaki Maka tayamumnya boleh Setelah membasuh kaki Atau setelah sebelum membasuh kaki Karena kebetulan kaki adalah Anggota terakhir Tapi kalau Lukanya di kepawa Semuanya Tidak tahu Luka semuanya Luka semuanya Sehingga kepalanya tidak bisa kena Kena usap Maka saat itu pun harus tayamum Di saat sampai ke bagian kepala Itu matab syafi'i Membasuh muka Tangan Kemudian kepalanya tidak Maka dari itu kita Tayamum dulu Tayamumnya adalah untuk Kepalanya Bukan kepalanya ditapur debu Salah lagi Tayamum biasa Begini Kemudian setelah itu Ini adalah menayami kepala Setelah itu Baru kita melangkah ke kaki Nah baik Ini Jika Yang luka tadi adalah Di anggota wudu' Bukan anggota tayamum Tapi kalau ternyata lukanya Di anggota tayamum Bukan anggota wudu' Dalam matab syafi'i lagi-lagi Anggota tayamum Kalau luka Tidak ada masalah juga Kisahnya sama Kalau lukanya di anggota tayamum muka Baik Tidak boleh kena apa tadi? Air Maka saya membasuh Membasuh muka saya Saya berwudu' Saya basuh Ini dibatasi Supaya tidak kena lukanya Enggak bisa capi'in Ini jangan kena air Setelah membasuh muka Mesti nyesuaikan basuh tangan Tapi ini wajah saya Belum sempurna Maka untuk menyempurnakan luka ini Saya bertayamum Tayamum biasa Kalau tayamum Berarti tayamumnya sah Karena apa? Ini kebuka Berarti kena debu Biapun sangat sedikit Itu sudah Sudah sah Ini Kemudian setelah Mempertayamum di muka Dan tangan Berarti ini Hanya untuk luka yang ada di wajah tadi Setelah membasuh muka Kemudian dengan tayamumnya Bisa melanjutkan dengan tangan Kepala dan kakinya Itu jika lukanya Luka terbuka Tidak ada masalah Dan sholatnya tidak perlu diulang Dan sah Cuman caranya seperti itu Dan nanti berbeda Jika hukumnya Hukum jabirah Ditutup Pakai perban Dan seterusnya Kalau pakai perban Nanti Dibedakan Kalau perbannya adalah Di anggota tayamum Yaitu di wajah Dan tangan Apapun beduknya Dalam matahab imam syafi'i Harus mengulang sholatnya Sudah sakit Suruh mengulang sholatnya Berat Memang dalam matahab imam syafi'i Nanti matahab imam malik Sangat mudah dalam hal ini Ibu bertanya tentang luka Saya batasi sampai luka dulu Ya itu luka Kemudian Dalam menjalankan itu semuanya Harus penuh dengan kelegaan Hanya mungkin ada Mungkin takut debu kotor Dan sebagainya Dalam matahab kita imam syafi'i Harus dengan debu Dan debu Tidak harus pakai Satu cangkul debu Ibu tidak Cukup seujung sendok teh Anda taruh di koran Atau di kertas Atau di meja begini Anda ratain begini Sudah sah Tidak harus berdebu Bahkan disunahkan Untuk ditepuk begini Sebab tayamum itu Bukan berbedak debu Tapi tayamum itu Menjalankan perintah Sudah Tak abudi Patuh kepada syariat Sudah begitu Debu Dalam matahab imam syafi'i Harus debu Dalam matahab imam abu hanifah Matahab imam malik Semua hamparan Kalau matahab abu hanifah malik Apa saja sudah Sah Nanti bisa saja Kita mengikuti matahab malik Dalam satu kasus Misalnya apa Lukanya terlalu luas Dan bahkan mungkin Debunya takut ada bakteri Dan sebagainya Anda boleh Orang sakit Jangan dipersulit Kalau urusan agama Urusan ibadah Jangan repot-repot Tapi kalau urusan duit hati-hati gitu saja jangan gampangan, gampang-gampangin kalau urusan duit harus hati-hati waspada, jangan main-main jangan suka ambil pendapat lemah tapi kalau urusan ibadah ibu, gampang saja kalau ternyata lukanya sangat luas, nanti takut debunya malah bikin kotor, dan itu pengalaman juga sebab menurut petunjuk dokter harus dijaga, tidak boleh kena ini dan sebagainya bahkan kalaupun habis mandi harus dilap dengan apa ini, wah kalau begitu kan harus waspada, sehingga kita takut bertayamu dengan debu, selagi ada madhab, yang memperkenankan dengan semua hamparan, bertayamu dengan semua hamparan ikut madhab siapa? imam abdathab, abu hanifad dan madhab malik gimana cara ngikuti? kita ini orang awam al amila madhab lah, orang awam itu tergantung ustadz yang ngomong, ikuti-ikuti selesai, jangan banyak cerita nanti repot tambahan ya, jangan ruwet nanti, tambah pusing nanti, kalau sudah ustadz mengatakan boleh, boleh, tapi kalau ustadz belum mengatakan boleh jangan duduk, begitu ini saja, wallah a'lam biswa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati